Intro Damaikan hati, sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabilalamin Wabihinassainu ala umurid dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya wal-mur-salin Sayyidina mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala al-musanifu rahimahullah Wa nafahna bihi wa bi'ilumihi fi dharaini Amin Qala rasulullah sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Thalathun la tuakkhiruhun Assalatu iza atat Wal janazatu iza hضarat Wal aiyimu iza wajadat kuf'an Rawahul hakim Salasun tiga perkara La tuakkhiruhunna Janganlah kamu Mengakhirkan tiga perkara Tiga perkara ini Jangan diakhirkan Dipercepat Afbolnya dipercep Cepat Jangan diakhir-akhirkan Pertama Assalatu iza atat Salat jika datang waktunya Kalau udah masuk waktu salat Maka cepat-cepatlah salat Jangan ditunda-tunda Saya teruskan dulu Wal janazatu iza hضarat janazah Jika sudah hadir Udah pasti mati Ya cepat-cepat aja Dirawat dan dikubur Yang ketiga Wal aiyimu dan perempuan yang tidak bersuami Baik itu gadis maupun janda Ida wa jadat Jika telah mendapatkan kuf'an Laki-laki yang kufu Yang sebanding Diancurkan Dipercepat Kalau kemarin pernah dibahas Al-ajalatul minas Syaitan Orang itu Kalau cepat-cepatan Itu biasanya pengaruh setan Tidak pakai mikir Tidak pakai musyawarah Jangan kesusu-kesusu Tapi urusan tiga ini Percepat Kesusunya baik Ya tetap Ada yang dipikir Dan musyawarah Tapi jangan Bertili-tili Pertama Solat Kalau sudah masuk waktu Cepat Jangan ditunda-tunda Belum tentu kamu Itu panjang umur Ba'adiru bi-salati Gablal fa'ud Ba'adiru bi-taubati Gablal ma'ud Segeralah kamu Melaksanakan Solat Sebelum kehilangan Segeralah Kamu itu Bertobat Dari dosa Sebelum Kamu Mati Itu tunda-tunda Insya Allah Dua hari lagi Saya tobat Eh besok mati Akhirnya Tidak tobat Bawa dosa Mati Mati ajalah Solatnya Mati Tinggalkan solat Tinggalkan solat Itu dosa Gede Apalagi Nunda-nunda Sampai keluar waktu Celaka Ada yang mengartikan Neraka Wel Disiksa Di neraka Wel Bagi orang-orang Yang solat Tapi sahun Kata ulama Yuk akhiruna Solata Hatta Takhruja An Waktiha Mengakhir Mengakhirkan Solat Sampai Solat Keluar Daripada Waktu Waktunya Asik Tak tutup Nodemi Urusan Pendol-pendol Wajib Urusan Waru Masih Neruskan Main Kartunya Sampai Keluar Waktu Solat Masuk Raka Wel Walaupun Solat Dia Sebentar Ini Sepak Bolanya Belum Selesai Ditunda Walaupun Solat Keluar Waktunya Dengan Sengaja Dia Dada Itu Mengakhir Mengakhirkannya Maka Dia Tetap Disiksa Oleh Allah Apalagi Enggak Solat Sama Sekali Gara-gara Sepak Bola Persekab Misalnya Dengan Asabab Lebih Banyak Nempak Kaki Daripada Nempak Bal Berangkat Anaknya Orang Islam Naik Tret Kadang-kadang Jalan Kehujanan Siap Untuk Itu Semuanya Sampai Tinggalkan Solat Hadir Pengajian Turu Gap Gak Ada Yang Berangkat Hati-hati Sekalipun Solat Masuk Meraka Masih Mengakhir Mengakhirkan Solat Sampai Keluar Waktu Waktunya Karena Itu Tobat Tobat Sahabat Ibn Mas'ud Radiyallahu Pernah Bertanya Kepada Nabi Ayul Islam Mikher Ya Rasulullah Ajalan Islam Terbaik Itu Apa Yang Harus Diperhatikan Nabi Menjawab Assalatu Ala Wakti Solat Tepat Waktu Suma Ayun Kemudian Apa Lagi Ya Rasulullah Birul Waliden Bakti Sama Bapak Emak Ayah Ibu Semayun Apalagi Ya Rasulullah Al-Jihad Al-Jihad Fisabilillah Jihad Membela Agama Allah Solat Tempat Waktu Kan itu Kadang-kadang Kita Bingung Lihat orang Gara-gara Ziaro Tidak Sholat Hadir Hol Tidak Sholat Maulutan Tidak Sholat Gak Bisa Paling Abdulnya Amal Itu Bukan Mulutan Paling Utamanya Amal Itu Bukan Manakipan Sholat Tepat Waktu Karena Itu Bagi Orang Pecinta Manakip Pecinta Maulid Pecinta Ziaro Silahkan Itu Amal Kebaikan Semuanya Tapi Sholat Jangan Sampai Ditinggal Galkan Tetap Masuk Neraka Nunda Sholat Sampai Keluar Waktu Tetap Masuk Neraka Apalagi Tinggalkan Sholat Sama Sekali Tidak Hati Wah Kalau Diperpanjang Tuh Ini Nanti Anjang Pembahasannya Nanti Yang Kedua Wajanazatu Iza Havarat Jenazah Jika Sudah Hadir Sudah Pasti Mati Orang Mati Itu Bisa Dipastikan Pak Kalau Memang Sudah Sakit Parah Ya Gampang Tandanya Kalau Matinya Mendadak Diyakinkan Dulu Bisa Dengan Dokter Bisa Dengan Dilihat Keadaannya Jangan Langsung Dikubur Ternyata Masih Hidup Ditunggu Sampai Yakin Kukunya Mungkin Membiru Atau Pucat Dingin Badannya Ada Perubahan Antara Orang Hidup Dan Mati Kalau Sudah Yakin Cepat Dikubur Disini Sudah Kebiasaan Nginap Kena Yit Itu Bukan Rawon Dinep Dia Tadi Itu Pindah Alam Sudah Karena Itu Cepat Itu Sama Dengan Orang Bayi Yang Waktunya Lahir Ditunda Menea Yang Lahir Kalau Udah Waktunya Ya Cepat Sudah Dantang Brodol Biar Cepat Keluar Begitu Juga Biar Cepat Masuk Alam Itu Mayit Jangan Ditunda Tunda Kondel Tok Kayo Kalau Dia Orang Baik Supaya Cepat Mendapatkan Balasan Kebaik Kebaikan Kalau Dia Orang Jelek Nanti Akhirnya Kesusu Malaikatnya Diadab Dengarap Kamu Nah Kalau Sudah Azab Turun Kamu Juga Kena Nanti Sudah Cepat Sudah Biar Masuk Ke Alam Biar Mendapatkan Balasan Dari Allah Subhanahu Allah Allah Cepat Cepat Ini Bukan Berarti Cepat Sedang Kuburan Tidak Bagi Di Mandikan Tidak Bagi Di Kapan Itu Bukan Cepat Itu Namanya Ngawur Maksudnya Melaksanakan Kewajibannya Jangan Seperti Agama Lain Sampai Satu Minggu Akhir Di Rubung Kucing Nanti Cepat Islam Mengajulkan Mempercepat Janazah Cuma Ya Begitu Jangan Percepat Cepat Kemudian Sampai Nggak Ada Yang Ngubur Kasih Kesempatan Juga Bagi Tetangga Tetangga Keluarga Untuk Bisa Mengubur Cuma Jangan Yang Jauh 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 Ditunggu Sampai Lama Kasian Mayib Sekiranya Tidak Ada Yang Harus Ditunggu Secepatnya Sudah Secepatnya Secepatnya Asri'u Biljanazah Kata Nabi Percepatlah Kamu itu Menggarap Janazah Kalau memang Dia itu Orang Baik Lebih baik Memang kamu Percepat Biar Cepat Sudah Dapat Balasan Masuk Surga Dapat Rahmat Timbalan Amal Kebaikannya Pahala Kebaikannya Wa Inkan Nasharran Fasharrun Ala Rikabikum Tadu'unah Ala Rikabikum Kalau Orangnya itu Jelek Udah Cepet-cepet Biar gak Diatasnya pun Kamu Lama-lama Wish Itu Burun Karena orang Jelek itu Bisa Mendatangkan Adab Apalagi Orang Banyak Maksiat Bisa Sedang Kuburan Nah Janazah Ini Wal Aiyyimu Yang Ketiga Perempuan Yang Tidak Punya Suami Ilawajadat Kufan Jika Mendapatkan Laki-laki Yang Kufu Gadis Atau Janda Hatri No Cepetan Sebelum Nanti Yang Tidak Tidak Yang Dilakukan Apalagi Zaman Sekarang Bahaya Zaman Sekarang Ini Kalau gak Cepet-cepet Dikawikan Pak Laki-laki Itu Kalau Medal Soro Tapi Kalau Perempuan Yang Medal Lui Soro Lebih Payah Lebih Parah Karena itu Nabi Bagus Bagus Agamanya Sholatnya Baik Akhlaknya Bagus Apalagi Pinter Kawin kan Kalau perlu Pakin nantu Tidak 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 Barangkali Jadi Baik Anak Kamu Itu Jangan Jadikan Barang Nunggu Bebeli carikan jodoh carikan jodoh itu bagus nah masa saya nawar-nawarkan bukan nawar-nawarkan tapi carikan pasangan yang serasi kadang-kadang orang itu malu mau minta, kadang-kadang orang tadi itu sungkan mau minta tapi kasih peluang sini mau dengan putriku kenapa orang bahaya kok kalau jadi jodohnya Alhamdulillah, gak jadi jodohnya juga Alhamdulillah berarti bisa cari yang lain jangan kamu terduduk jaga image di bawah ya tuwek anakmu gak apa-apa apalagi rewele setengah mati udah orangnya baik bagus, akhlak sebentar saya pikir mikir apa mikir apa mobil itu loh kalau sekarang keluaran 2012 terlambat setahun mudunilah harganya jatuh apalagi sampai tahunan itu orang tua goblok kalau sudah dapat calon menantu yang bagus cepat kawinkan kasihan anaknya kamu kata Nabi kalau kamu gak cepat kawinkan laki-laki yang baik dari itu gak cepat kamu kawinkan masih pilah-pilih apalagi didasari karena duniawi karena materi dapat orang baik orang soleh ilmunya bagus mikir kerjaannya apa ya dan nanti anak saya dikasih makan apa krekil gak usah begitu pak yang sekarang kaya bisa jadi melarat besok kalau Allah mengendaki yang sekarang melarat bisa jadi kaya besok kalau Allah mengendaki masa jadi orang beriman model begitu makan apa anak saya namun leopien makan opo anakmu jika tidak bersikap cepat mengawinkan dengan orang yang baik padahal ketemu maka akan terjadi di bumi ini fitnah yang besar dan kerusakan yang besar banyak persinaan mikir apa karena itu anak perempuan wess oh jok suwi-sui bumbung durung kecolongan bahaya TV sudah begitu acaranya gak mendidik koran udah ceritanya perkosaan dok majalah kecuali jahaya nabawi gambarnya seperti begitu saya yakin orang sungi ini orang sungi orang sungi orang keraton lebih sering melihat paha perempuan daripada paha ayam ngeteni mana paha ayam tapi tapi kalau lihat paha perempuannya tek TV setiap pagi langsung zamannya seperti begini belum lagi pengaruh film-film yang gak karuan berapa banyak umur 12 tahun hamil karena itu jangan terlalu ditunda-tunda ditunda-tunda baik tapi disini idawajadat kuf'an gambarnya seperti begitu saya yakin orang sungi ini orang sungi orang sungi orang keraton lebih sering melihat paha perempuan daripada paha ayam tapi kalau lihat paha perempuannya tek TV setiap pagi langsung zamannya seperti begini belum lagi pengaruh film-film yang gak karuan berapa banyak umur 12 tahun hamil karena itu jangan terlalu ditunda-tunda ditunda-tunda baik tapi disini idawajadat kuf'an aku disebut kiai ling-ilingan hadith riwayat Rasulullah bersabda innallah astafa kinana min waladi ismail sesungguhnya Allah itu memilih pilihan ya berarti memilih daripada turunannya Nabi Ismail yaitu suku kinana wastafa gureishan min kinana dari turunannya kinana Allah pilih suku gureish wastafa min gureishin bani hasim dan Allah memilih dari gureish itu bani hasim wastafa ini dan aku dipilih min bani hasim daripada bani hasim pilihan itu berarti ada satu martabat hadith riwayat muslim yang milih siapa Allah artinya Allah mengangkat martabatnya bani hasim lebih daripada yang lainnya dan martabat turunannya nabi lebih daripada bani hasim yang lainnya begitu hadith ini riwayat muslim karena itu imam syafi'i menganggap hadith ini dalil juga untuk kafah dalam hadith riwayat al-bayhagi Sina Umar Ibn al-Khattab beliau berkata aku akan larang orang yang punya nasab dari Guresh untuk dikawin kecuali yang sebanting gak ngerti Sina Umar ngomong begitu hadith ini direwayatkan oleh al-bayhagi Ibn Majah juga meriwayatkan takhyyaru linutafikum wa'ankihul akfa' pilih-pilih kalau kawin dan pilih-pilih juga untuk dikawinkan kepada anak kamu yang serasi yang sebanding hadith ini diwati oleh Ibn Majah Salman Al-Farisi berkata kata Salman Al-Farisi dua hal kalian mengungguli kami Salman Al-Farisi bukan orang Arab wahai orang-orang Arab kami tidak diperkenankan kawin dengan kamu dengan putri kamu dan kami tidak menjadi imam sedangkan kamu menjadi makmum hadith ini diluatkan oleh Al-Bayhaqi malah dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Al-Thawri dikatakan kalau seorang buddha menikahi orang Arab yang merdeka itu harus dibisahkan itu disebutkan syarhul di kitab syarhul kabir li'ibin gudama walhasil kalau saya akan bahas masalah ini dua empat madhab semuanya mengatur ada kafa'ah empat madhab kafa'ah bin nasab ada cuma ada yang berbedakan membedakan antara Guresh antara Bani Hasim dan antara turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasabihi Wasalam kalau sudah mendapatkan yang sudah kufu nasabnya bagus akhlaknya baik ibadahnya baik solek suwi-sui kawin kena anaknya kamu akhirnya tuas anaknya nggak rapi-rapi Kasian anaknya Kawinkan Orang dulu itu Gampang kengkawin Sehingga jarang yang zinah Orang sekarang Menyulit kengkawin Sehingga banyak yang zinah Kita kasih gambaran ya Mau kawin berapa biayanya Untuk lamaran Untuk jutaan Suratnya Ratusan ribu Zinahnya lebih gampang Kalau gak ngurus surat Ditangkep Ini hukum Indonesia ya Kawinnya pakai surat Ditangkep Sedangkan Surat harus bayar Zinah Gak pakai surat-suratan Gak apa-apa Orang kalau zinah itu Ditangkep sekarang Besok itu harus keluar Kalau gak Polisi ini bisa dituntut Pelacur itu Kalau ditangkep sekarang Besok harus keluar Karena itu gak bisa Sampai nuntut sama polisi Tangkepan pak pelacur Semuanya tangkepan Ya ditangkep Tapi besok harus keluar Kenapa Tidak ada undang-undang Di negeri Indonesia Yang mayoritas umat Islam ini Yang banyak ulamanya ini Yang melarang Perzinaan Karena itu polisi Tidak punya payung hukum Jangan disalahkan polisi Dan terus Siapa yang salah DPR Kenapa DPR Tidak membuat Undang-undang Pelarangan Perzinaan Di Indonesia Ya DPR Gak ada emang Melarang Walaupun yang Partai Islam itu Nambah khas disana Tidak dilarang Minuman keras Tidak dilarang Kecuali Kadarnya yang tinggi Oh no badas-badas sih Gak paham Kenapa mereka Rupanya Istiqomah mereka Melakukan Heran gak Kesampean ini Ya sebenarnya Laka ada polisi Bukan polisi Bukan tentara yang salah Mereka cuma Tugasnya Mengamankan Masyarakat Kalau ada payung hukum Bisa Mempertegas Payung hukumnya Ada-ada Undang-undangnya Ada Karena itu soro Yang ngetahnya Demontrasi Nah kalau Sampaian Marah Ada pelacur-pelacur Di daerahnya Sampaian Marah Polisi bisa bertindak Karena dianggap Meresahkan Kalau ada orang-orang Mabuk Jadi itu Minum Misalnya Kolesom Atau yang lainnya Bisa ditangkap Kalau Masyarakat Melapor Dianggap Meresahkan Malas-malas Lapor Sampaian Kalau Sampaian Tidak Lapor Tidak Kira Noah Ini Nangkep Langsung Polisinya Kenapa Karena Tidak ada Payung Takasih Cerita Sampaian Bagaimana Ada Seorang Perempuan Yang Seorang Lelaki Dia Santri Yang Patuh Ada Seorang Perempuan Namanya Robiah Tapi Bukan Adawiyah Syamiah Bukan Di Besir Tapi Di Syam Sama-sama Robiahnya Ini Bu Sampai Lihat Ini Robiah ini Seneng Dengan Sufyan Bin Uyayna Kalau Tidak Salah Seorang Yang Soleh Dia Masih Belajar Ada Di Bondok Dia Panggil Seorang Tawari Sufyan Bin Uyayna Mau Nggak Kawin Sama Aku Orang Dulu Tadi Itu Juga Begitu Nabi Siti Khadijah Itu Yang Minta Tawari Sama Muhammad Mau Nggak Kawin Sama Aku Nggak Masalah Daripada Pacaran Tapi Lewat Tersuruh Nggak Langsung Halal Jadinya Amin Akhirnya Sufyan Ini Dia Menyatakan Oh Maaf Banyak Teman Temanku Kususukawin Akhirnya Dia Ninggalkan Belajar Yang Lebih Penting Saya Masih Belum Lulus Saya Mau Tuntaskan Belajar Saya Disampaikan Sama Besuruhnya Belum Minat Karena Masih Terus Belajar Takut Dia Terkaku Belajarnya Kata Robiah Sampaikan Sama Dia Saya Ini Minta Dikawin Bukan Karena Untuk Seneng-senengan Syahwat Bukan Saya Ini Dapat Warisan Banyak Perempuan Dapat Warisan Banyak Dia Janda Suami Saya Ini Kaya Mati Hartanya Dikasihkan Saya Semuanya Saya Ini Kalau Sedekah Nggak Bisa Langsung Nggak Tahu Sedekah Kemana Kawini Saya Untuk Menyalurkan Harta Tadi Itu Supaya Manfaat Jadi Dia Kawin Cari Orang Yang Soleh Bukan Untuk Seneng-senengan Tapi Tapi Dia Tadi Itu Supaya Jadi Orang Yang Manfaat Manfaat Karena Dia Kaya Disampaikan Sementara Saya Musyawaro Sama Guru Saya Sufyan Ini Datang Kepada Gurunya Musyawaro Saya Diminta Sama Ibu Robia Untuk Kawin Saya Jawab Tidak Takut Saya Ini Berubah Semangat Belajarnya Guru Tapi Beliau Berkata Kawini Aku Bukan Untuk Urusan Syahwat Yang Penting Kamu Bisa Mengarahkan Hartaku Supaya Jadi Manfaat Manfaat Kata Gurunya Terima Kalau Itu Kalau Dapat Perempuan Model Begitu Terima Kenapa Itu Berarti Perempuan Yang Wali Gak Gampang Cari Perempuan Model Begitu Terima Hebat Kalau Kamu Punya Istri Model Begitu Akhirnya Dikawinkan Tau Gak Anda Si Perempuan Ini Ketika Menjadi Istrinya Sufyan Dipasrakan Semua Hartanya Tolong Mas Ini Jadikan Amal Soleh Semuanya Setiap Malam Dia Datang Kepada Istrinya Mas Butuh Sama Saya Enggak Kalau Menyatakan Butuh Dia Siap Siap Kalau Dia Menyatakan Tidak Membutuhkan Tidak Memerlukan Diambil Sejadahnya Ibadah Sampai Subuh Soleh Fahli Soleh Jadi Dia Selalu Kalau Sudah Perlu Sama Saya Mas Unda Saya Mas Ada Urusan Wudu Baca Quran Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian menawarkan Masihlahkan kawin Saya yang biayai Saya yang akan mempersiapkan semuanya Suruh kawin dibiayai semuanya Alhasil ini perempuan adalah hebat Kenek Robi Azungi Masya Allah Udah gak punya apa-apa Minta banyak Suaminya masih banyak utang Minta kalung Dilihat bagaimana Luar biasa ya Memang ada perempuan-perempuan yang istimewa Luar biasa Robi Azul Adawiyah Tak cerita nih Robi Azul Adawiyah Ibu-ibu ini supaya tahu Perempuan wali itu banyak bu Cuma jarang diceritakan Yang banyak diceritakan Perempuan bintang film bu Robi Azul Adawiyah Ini pernah rumahnya Dimasuki maling Udah pernah diceritakan dulu Dimasuki maling Cuma rumahnya Robi Azul Adawiyah Tidak ada apa-apanya Diterlok gentong Tempatnya air untuk wudu Kelompon Kelosong Apaan ya sih dikawin Akhirnya seadanya diambil Ketika Mau keluar dari rumah Rumahnya wali Dia tidak mendapatkan pintu Di pintu nih Sampai akhirnya Robi Azul Adawiyah Menemui Loh Kok ada orang laki di rumah Kok ada apa ini Saya ini nyolong Bukan untuk kepentingan saya Keluarga saya itu Memerlukan sekarang biaya Biasa maling Leketemu gitu Alhasil Kata Robi Azul Adawiyah Begini Kamu mau gak Saya maafkan dengan syarat Iya yang penting Saya bebas Saya dimaafkan Wudu Sholat Dua rokaat Waktu itu kan malam Ayo Dia mulai Sholat dua rokaat Setelah itu silahkan pulang Wudu Sholat Kemudian Robi Azul Adawiyah Berdoa Allahumma Allahumma Aslahna Dairau Fa aslih Batina Ya Allah Aku sudah Perbaiki Duhirnya ini orang Yang asalnya Mencuri Sekarang menjadi Orang yang Sholat Yang asalnya Dia tadi itu Maksiat Sekarang menjadi Orang taat Duhirnya Sudah aku Perbaiki Ya Allah Maka perbaiki Hati dan Batinnya Ya Allah Subhanallah Ternyata Hatinya orang itu Setelah sholat Lapang Kemudian Robi Azul Adawiyah Berkata Mau sholat lagi Mau Sholat lagi Allahu Akbar Tambah nikmat Sholat kedua Si maling ini Mau sholat lagi Mau Sholat Sampai subuh Akhirnya keluar Pulang Jadi wali Nekpung Pasuruan Sholat Jumat Ikut Rokaat Pertama Dibatal Nonyolong Sepedan Ya Allah Berkatnya Wali ini Maling Bisa jadi Berkatnya Robi A ini Maling Bisa jadi Wali Ambil Ustaz Taufik Maling Toba Toba Sandali Dicolong Terus Mudah-mudahan Insya Allah Kita semuanya Menjadi orang Yang selamat Beruntung Dunia Sampai Akhirat Amin Allahumma Amin Si Ng olha Maling Amin Apip Amin 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 Terima kasih.